Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun salam khas Bogor Oke teman-teman di video kali ini kita akan membuat sebuah power supply atau sebuah adaptor dengan hanya menggunakan satu buah dioda saja ya teman-teman dan disini saya menggunakan dioda per biji ya teman-teman ini dia dioda yang saya pakai kali ini yaitu adalah dioda 1 ampere dengan kode IN4002 teman-teman ini dia ya teman-teman diodanya jadi cuma satu dioda saja kita bisa membuat sebuah adaptor ya Hai langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman terus kemudian kita harus siapkan yaitu adalah ini aja teman-teman trapo ya di sini saya menggunakan trapo 1 ampere CT ya teman-teman 1 ampere CT langsung aja kita pasangkan ya teman-teman pada dioda ini an dia mempunyai sebuah dua pin ya teman-teman yang ini pin yang ini sama yang satulan yang hitam semua ini ada yang hitam semua dan ada yang gelang putih lagi teman-teman yang hitam semua ini adalah kaki anoda atau positif terus Kak yang ada gelang putihnya ini adalah kaki katoda atau negatif jadi komponen ini dia komponen aktif yang tidak boleh terbalik dalam pemasangannya teman-teman kalau terbalik pasti nanti arusnya juga bakalan terbalik sesuai dengan pemasangan yang kita pasang Oke teman-teman langsung aja kita pasang ya ini adalah anoda atau positifnya ya kita akan solder teman-teman disini trapo CT dia ada 12 pol 12 pol CT ya teman-teman Nah untuk pemasangan yang akan kita pakai itu adalah 12 pol saja teman-teman sehingga pemasangannya yaitu itu adalah sebelah ya karena CT itu dia dua ya teman-teman dua digabung seperti ini jadi ada dua kiri dan kanan dia digabung tapi karena ini setiap kiri atau setiap kanannya itu 12 pol yang 12 pol ketika 12 pol dan 12 pol ditemukan secara otomatis 12 tambah 12 itu adalah 24 volt Oleh karena itu yang kita pakai itu adalah setengah yaitu CT dan 12 pol jadi tegangannya sekitar 12 atau lebih ya teman-teman teman-teman setelah melalui dioda ini ya Oke yang kita pasang itu adalah pada 12 pol ini ya teman-teman Hai daya koskiya udah seperti ini teman-teman setelah seperti ini kita pakai sebuah satu komponen yaitu adalah ini dia komponen pasif sebuah elko elko dengan nilai 100 mikrofarad 50 volt ya teman-teman nah elko ini bertujuan untuk menyaring sebuah tegangan ripple atau tegangan AC ya arus AC karena ketika arus AC ini kan trapo ya teman-teman trapo trapo ini arusnya AC cuma tegangannya kecil arusnya AC setelah melalui dioda dia didesekan ya atau disearahkan nah pada proses penyarahan dioda ini dia belum sempurna ya teman-teman oleh karena itu disempurnakan menggunakan sebuah elko ini supaya yang keluar benar-benar DC ya teman-teman yang tadi yang C jadi DC Oke ini adalah negatifnya ya kita yang putih terus yang hitam ini positifnya yang hit yang ada putihnya ini kita ke CT ya teman-teman seperti ini kemudian yang hitam semua dia ke sini nah seperti ini ya teman-teman langsung kurang solder day di dia dia penyolderannya dalam pemasangan komponen jangan sampai terbalik ya teman-teman oke setelah ini langsung aja kita pasangkan sebuah kabel ya kabel output ini warna merah adalah positif ya teman-teman kita Hai nah jadi ini adalah output positifnya seperti ini kemudian ini warna hitam adalah output negatif Hai Oke ini pemasangannya di CT ya teman-teman di CT Hai atau pada elko yang negatif Hai nah seperti ini ya teman-teman Oke jadi power supply atau adaptor yang kita bikin telah jadi ya teman-teman menggunakan satu dioda saja seperti ini sekarang kita akan tes tinggal kita colokin saja ininya kat sini ya Hai nah seperti ini teman-teman kita coba konsletin apakah ini ada arusnya Hai ada ya cerit-cerit cuman kurang terlihat percikan apinya langsung aja ya teman-teman kita akan ukur tegangan yang keluar pada si adaptor ini Hai Oke kita akan ukur ini positifnya dan ini negatifnya Hai dan tegangan terbaca sekitar ini teman-teman iya kurang ketinggali orang paling tekan ulang nah coba hai 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 tegangan terbaca sekitar 12,9 ya for 12,9 volt ya teman-teman Hai ya jadi dia enggak 12 volt pas jadi agak-agak ada lebihnya ya teman-teman ya Kenapa karena ketika melalui tegang dioda sama elko ini maka tegangan akan naik sedikit teman-teman seperti itu ya teman-teman Hai 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 ya em I